hai oke sahabat kau siju jumpa lagi dengan saya kali ini mendapatkan TV LG mati total temen jadi kita caranya begini temen oke pertama kita cek di sini temen kita cek harus tegangan AC kita colok kemudian ini posisikan pada seribu atau 250 disini bertegangan sekitar 300 pol berarti oke tegangan di sini sekarang kita cek tegangan di DC nya temen di harus yang masuk ke kolektor ini kita masukkan ke ground kita disini kita cek di dioda disini temen ini nggak ada harusnya sama sekali yang masuk ke bagian sini kita cabut listriknya kemudian kita cek lagi temen pada posisi Ohm kali 10 Ohm kita cek nah ini di ground temen yang hitam eh yang hitam di kolektor teman-teman di kolektor transistor horizontal disini Hai kolektor kemudian tempelkan ini nah ini berarti Hai Kongselet temen transistornya kita ambil ini saat itu situ aja dulu walaupun nanti yang konkret teman-teman misalkan flybacknya atau yang lain kita lepas dulu transistor horizontalnya kita lepas temen-teman sudah terlepas Oke temen sudah terlepas transistornya dan kita ukur di kolektor yang hitam temen-teman kita ukur begini ternyata transitornya tidak mati temen tuh ini transitornya tidak mati Hai jadi bukan transitornya temen kita cek lagi daerah kerusakannya tapi disini sudah tidak Arah penegatif tidak mau lagi temen-teman tidak mau sedangkan transistor ini tidak rusak Atau transistor ini dicamati bila panas ini masih oke transitornya kalau diukur nah ini sekarang Hai rusak temen kadang nah ini yang hitam di tengah kita tebelin rusak tadi nggak mau temen-teman nah ini jadi ini sekarang rusak temen-teman berarti transitor yang rusak temen sekarang kita ukur di sini harusnya harus ada di sini kita dan kita di sini negatif di sini positif berusaha dalam Hai nah positifnya oke temen-teman sekarang kita carikan transistor setor Hai Oke temen akhirnya tak ganti dengan 2499 Hai ini memasai Hai T2140 Ayo kita pasangkan hedging untuk sementara kita kita saudarkan ah kau disini dulu the catchingnya hai 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 Oke sudah kita saudarkan hai 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 sudah sudah disini dan kita hidupkan hihihi hai 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 Oke sudah saya pasang dan kita ukur tegangannya disini temen ini agak burden temen oke temen disini transistornya terlalu panas temen dan transistor yang tadi juga mati saya gantikan ini terlalu panas banget gak mau stat juga walaupun tegangan ada bertenyut akan saya gantikan playback disini temen oke temen saya sudah ada playback playbacknya ini 6174 Z 6040 C ini temen ini playback nah itu playbacknya kita pasangkan playback yang baru selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah itu ini ini selamat menikmati oke temen ini untuk yang kabelnya besar untuk fokusnya kita tinggal ngelombokin aja nggak mensolder ini kita pasangkan ini temen kemudian kot kita pasang kembali kita sisihkan seperti ini oke sudah terpasang oke semuanya sudah terpasang dan kita coba tapi kok masih tetap temen kita lepas dulu ini tetap panas temen jadi playbagnya bukan temen ternyata bukan playbagnya temen kita cari lagi temen saya curiga di trapo deplexi temen kita buka saja trapo deplexinya kayaknya kok bermasalah oke temen kita buka ternyata benar temen ini trapo deplexinya terbakar nah ini temen ini jadi yang rusak ternyata trapo deplexinya ya coba kita ganti trapo deplexinya dengan playbag yang baru oke sahabat kaos hijau ini aku dapat menggantinya deplexi nah sama temen kita pasang aja deplexinya temen kita coba kita penasaran dengan webbag tadi nah ini ini kabelnya bagus enaknya kabelnya di pindah aja temen ini kabelnya yang sudah tidak terlalu bagus oke temen deplexi sudah saya pasangkan disini dan akan saya coba lagi kita coba arusnya ini ini langsung seta temen kita lihat arusnya ini ini ya 115 pas dan ini tak pegang tidak panas ini dan kita lihat ini di sini temen sinarnya sudah ada itu temen tuh tuh udah normal jadi berarti yang rusak memang deplexinya temen jadi deplexi ini memang kebakar tuh ya coba kita pasangkan antena temen oke antena sudah tak pasangkan dan kita lihat gambarnya nah ini gambarnya sudah oke tinggal men-setel fokusnya fokusnya belum digital temen kalau saya setel nah ini oke sudah normal fokus dengan normal karena posisi di luar rumah dan di siang hari jadi gambarnya agak kabur nah ini oke yang jelas sudah ketemu penyakitnya saudara demikian tadi ternyata bukan flybacknya yang rusak trapo deplexinya mudah-mudahan jadi apa itu menjadi wawasan temen-temen sahabat kawasiju dan yang jelas terimakasih anda sudah menyaksikan video kami klik like subscribe untuk mengikuti video-video dari kawasiju terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih